Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Story Apa kabar? Sekarang saya berada di Yogyakarta Ini akan mengikuti kegiatan atau event Pagelaran Dongeng Yogyakarta Siapa yang menghilanggarakan? Yang menghilanggarakan adalah Nah Teman-teman Sobat Story Saya akan membawa teman-teman semuanya Untuk menyaksikan berbagai macam kegiatan dongeng Yang dilakukan oleh pendongan-pendongan dari berbagai daerah sul-Indonesia Nah inilah paradennya Oke Ya kita sudah sampai di Sultan Pihos Mana nih tempat tidurnya Oh harus lewat sana Kita harus memutar Terima kasih telah menonton! Yang mau jadi orang hebat Orang pintar Orang baik Hebat, pintar, baik Harus cu? Jujur Tepuk tangan semuanya Semuanya keren Sudah kenal dengan saya belum? Oh belum Kenalkan ya Ini namanya Kak Awam Siapa namanya? Kak Awam Bukan Kak Ayam Kalau Kak Ayam bunyinya gini Kejujuranmu Membawakan keberkahan untuk Indonesia Memang kita semua harus jujur ya Kalau gak jujur nanti gak bagus Mana suaramu? Ini suaraku Rajanya punya anak kecil yang cantik banget ya Baginda Raja Ingin sekali Anaknya nanti juga hebat Pintar harus menjadi ratu Maka Kalau harus menjadi pemimpin Harus punya tanggung jawab Pintar Cerdas Dan harus jujur Maka dipanggil lah Sumi Anaknya Sumi namanya Lengkapnya Sumi Tukijo Tukiem Sumi Kemarinak Sumi bangun Ya Ayah Apakah Ayah memanggil aku? Jangan ketawa Kamu harus ke rumah kakekmu Kakek? Kakek aku kanan sama kakek Baik ayah aku berantai dulu Dadah ayah Dadah kucit Kakek takut Sumi Sumi lalu diminta Ayahnya untuk naik Apa itu? Kuda 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 Kita doakan Mudah-mudahan Biasa jadi Jenderal TNI Amin Aku naik kuda ya Kudanya Kakinya Hehehe 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 Jangan ditakuti Nanti aku jatuh Hehehe Kemal lagi Sengocok Hehehe Aduh Sakit tau Kudanya dipacu Dengan cepat Kudanya kakinya empat Hehehe 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 Kakek Di peluk kakinya Sarungnya melorot Hehehe Untung pake celana Kakek Seneng banget Aku ketemu kakek Kakekku ini kan hebat Dulu juga berjuang Sekarang berjuang Apa juang apa Itu setiap hari Mengumpulkan sampah-sampah Dipuang di tempat yang benar Itu namanya Pak lawan kakek Ah kamu pinter banget Ayah sudah apa yang mau kamu lakukan Aku pengen jadi ratu Oh ya sudah Kalau begitu Kamu aku berikan Satu lahan Ah Ini ada pohon apa Dari mulai sini sampai sana Terus Kamu coba Kamu coba Dijaga Dirawat dengan baik Jaga rawat Jaga rawat Satu Dua Tiga Jaga rawat Jaga rawat Aku harus menjaganya Harus merawatnya Iya Ya Ales ya Dadah kakek Aku siap melaksanakan buka Panen 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 Tepuk tangan Tepuk dua Tiga Kakeknya dateng lagi Tegung Ara pelo cucuku Aduh Hamarlah keperosok Tegung 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 Kakek Kamu bagaimana sih? Koki jangan marah, aku takut Kaki jangan marah Hah? Kamu seharusnya setiap hari kamu berada di sini Kamu menjaga seharusnya tahu mana yang manis dan mana yang baik, mana yang nggak bagus Tapi aku nggak tahu Jangan ketawa Seharusnya kamu bisa mencicipinya Kakek Coba ingat-ingat kakek Ketika kakek kemarin meminta aku Kakek kan mintanya aku menjaganya Aku merawatnya, menjaganya Tapi kakek nggak minta aku untuk mencicipi atau memakan Mana mungkin aku memakan sesuatu yang tidak diizinkan sama kakek Memang telah akan menjadi tokoh kejujuran Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa